Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Apakah sekte bunga dan lembah api terbakar setuju dengan aliansi? Petik 2. Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua sesepu di depannya di aula utama dari Falling Star Pavilion. Dia tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Haha, Flower Sack dan Burning Flame Valley memberi kami jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala Pavilion Junior untuk memutuskan kapan mengumumkan berita ini. A Falling Star Pavilion Elder tersenyum ketika dia menjawab. Xiao Yan, Kailin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani hal-hal selanjutnya. The Flower Sack dan Burning Flame Valley memiliki reputasi yang kuat di Central Plains. Partisipasi mereka niscaya akan meningkatkan reputasi aliansi. Jauh melampaui reputasi aliansi sungai mendalam ketika dibentuk saat itu. Kemajuan yang mulus dari aliansi ini telah melampaui harapan aku. Petik 1 Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hall of Souls bukanlah faksi biasa. Menentang mereka akan membutuhkan banyak keberanian. Dalam kasus itu, kapan kita akan bertemu dua sekte untuk membahas detail aliansi? Kailin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Flower Sack dan Burning Flame Valley telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat Tower Pill. Jika tidak, itu akan cukup sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Suka cita dalam hatinya perlahan berkurang. Dia juga mengerti bahwa, itu yang paling penting dari tiga faksi besar adalah menara tahanan. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil para ahli di seluruh dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melambung ke tingkat tinggi yang luar biasa. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Hall of Souls bahkan ketika datang kebentrokan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa, itu-itu tidak akan mudah untuk mendapatkan Tower Pill untuk bergabung dengan aliansi. The Pill Tower selalu mempertahankan sikap netral. Itu tidak pernah bergabung dengan kemanapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini membenci Hall of Souls sampai ke tulang mereka, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Haruskah kami mengirim surat sebagai probe? The Little Fairy Doctor menyarankan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak harus dilakukan sembarangan. Jika kita ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, sepertinya aku harus secara pribadi mengunjungi Pill Tower dengan Xiao Yan. Hasil pengiriman orang lain pasti akan berakhir sama. Petik 1 Ya, Xiao Yan mengangguk. The Pill Tower tidak seperti Flower Sack dan Burning Flame Valley. Mereka perlu kepala pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti ini. Juga, aku akan mengurus pavilion Star jatuh. Masalah-masalah selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Kemungkinan tidak akan ada masalah lagi. Kapan kamu berdua pergi? Kailin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir dari Pill Tower adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak dapat ditunda. Kami akan berangkat hari ini. Petik 1 Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan keputusan yang dibuat, Xiao Yan dan Yao Lao tidak menunda lebih lama lagi. Mereka berdua membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke wilayah Pill. Sejak Falling Star Pavilion baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa di perjalanan ini. Kailin, dokter peri kecil, dan sisanya tetap di belakang untuk menjaga pavilion bintang jatuh. Xiao Yan dan Yao Lao keduanya bisa dianggap elit dosengs. Kecepatan mereka secara alami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli biasa. Mereka merobek ruang dan pergi ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota Pill Holy di wilayah Pill dalam setengah hari. Xiao Yan merasa agak emosional saat ia tiba di pinggiran kota Pill Holy. Tempat ini adalah tempat ia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama pertemuan Pill, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengubah arus dan mengalahkan ahli dari Hall of Souls, mencegah tempat juara dari Pill Gathering dari mendarat di tangan seseorang dari Hall of Souls. Menempatkannya seperti ini. Tower Pill berutang pada Xiao Yan atau Setelah semua, jika tempat juara telah diambil oleh Hall of Souls, reputasi Pill Tower akan mengalami pukulan besar. Xiao Yan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalan-jalan yang ramai setelah memasuki kota Pill Holy. Sebaliknya, mereka memasuki menara Pill. Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas menara Pill. Seorang elder dari Pill Tower dengan cepat mengundurkan diri dan memberi tahu tiga kepala besar kedatangan mereka. Ketiga orang ini tampaknya telah membentuk ombak besar tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiao Yan lelah setelah bepergian di sini. Tapi untungnya keduanya luar biasa. Oleh karena itu, mereka mampu menahan kelelahan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tahu bahwa itu hubungan Yao Lao dengan tiga kepala itu cukup bagus, jadi dia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar terus sesaat sebelum rusak oleh suara langkah kaki yang terburu-buru. Pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dan tawa keras segera diikuti. Haha, sungguh tamu langkah. Yao Tua, tidak disangka aku bisa bertemu denganmu lagi. Petik 1. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Xuan Kong Zi berjubah putih tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Lei Zi dan Xuan Yu dengan cepat mengikutinya. Kedua mata mereka mengandung kegembiraan ketika mereka melihat Yao Lao di aula besar, yang memegang cangkir teh. Sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu. Bagaimana kabarmu? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiga orang itu dan menyapa mereka dengan senyuman. Xuan Kong Zi dan dua di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajahnya yang dikenalnya. Sesaat kemudian, Xuan Kong Zi dengan lembut menghela nafas. Dia menepuk bahu Yao Lao sambil berkata, Tidak disangka aku masih bisa melihat kamu saat kami masih hidup. Petik satu. Senyum di wajah Yao Lao menjadi lebih padat setelah melihat cara mereka bertindak. Dia menepuk bahu Xuan Kong Zi sebelum matanya mendarat di Xuan Yi di samping. Dia tertawa, Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu, tetapi kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Kamu tidak tampak seperti beberapa dari kita orang tua. Petik satu. Wajah Xuan Yi memerah sedikit setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikap gadis kecilnya menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala raksasa dari Pil Tower ini benar-benar memiliki perasaan untuk Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebak ini dengan pandangan sekilas. Mereka berempat tertawa dan bercakap-cakap sebentar setelah mereka bertemu. Xiao Yan tidak dapat mengganggu. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di samping dan menemani mereka. Haha, Yao Lama, kamu telah benar-benar menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas doseng. Selain itu, ia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpa kamu saat itu, aku yang lama benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Xuan Kong Zi segera tertawa. Elder Xuan Kong Zi, tolong jangan goda diri muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan tertawa pahit sebelum memberikan balasan. Hi, aku tidak layak dari istilah, Elder, sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah Tuan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pelatihan douqi atau keterampilan alkemis, kemungkinan aku tidak dapat membandingkan dengan kamu. Xuan Kong Zi tersenyum saat dia menjawab. Dia baru saja beruntung maju ke kelas banseng setahun yang lalu, tapi dia secara samar-samar merasa seolah-olah dia menghadapi laut tanpa akhir di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Old Yao, kunjungan kamu ke Pil Tower aku pasti melibatkan beberapa masalah besar, kan? Xuan Kong Zi tertawa. Dia mengubah percakapan saat dia melihat kembali pada Yao Lao. Ya, senyum di wajah Yao Lao berkurang setelah mendengar bahwa itu mereka akan mendiskusikan hal-hal penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara rincin. Alliance, masalah ini sedikit merepotkan. Bukan seolah-olah kamu tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu. Kelompok Xuan Kong Zi semua mengerutkan kening. Xuan Kong Zi menjawab setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Aku sadar itu merepotkan, tapi aku harus mencobanya. The Hall of Souls terlalu kuat. Tak satu pun dari partai kami akan mampu melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan dapat melarikan diri dari cakar dari Hall of Souls. Aku telah ditangkap oleh Hall of Souls sebelumnya. Oleh karena itu, aku punya ide mengapa mereka menangkap jiwa. Dan itu mungkin melibatkan beberapa skema pembuatan bir, Yao Lao jawab ao dengan cara yang serius. Xuan Kong Zi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa, itu dia Hall of Souls tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan. Tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur itu masih ada. Hanya satu kata dari diri manusianya yang akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan alis dan menjawab. Benda lama itu telah menghilang lagi. Yao Lao bertanya dengan suara kaget. Xuan Kong Zi dan dua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Xuan Kong Zi menjawab, dia telah hilang untuk waktu yang lama. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar kata-kata darinya. Jika token giyok spiritualnya tidak baik-baik saja. Bahkan kami akan berpikir bahwa, itu dia telah bertemu dengan beberapa kecelakaan. Petik dua. Leluhur. Apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa, itu ada leluhur di dalam pill tower. Leluhur ini dapat dianggap sebagai salah satu pendiri menara pill. Dia juga orang yang paling berpengalaman di pill tower, dan kata-katanya akan mempengaruhi keputusan apapun. Jika dia setuju dengan aliansi ini, tidak akan ada masalah. Tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Xuan Kong Zi ragu sebelum menjawab. Namun, leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu, bahkan kami bertiga baru bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun. Hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja, targetnya bukan wanita hamil ini, tetapi bayi di rahim mereka. Lebih tepatnya berbicara. Dia ingin menemukan insiden di mana bayi telah kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibu karena kecelakaan. 1. Setelah menemukan bayi yang telah meninggal lebih awal, dia akan memasuki tubuh wanita hamil menggunakan metode khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Dia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain sampai akhirnya tubuh itu mati. Baru kemudian dia akan pergi, menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya. Itu sedang mengalami kehidupan. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap Suan Kong Zi dengan wajah tersenyum pahit. Dia tertawa datar dan berkata, leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. 1. Selain itu, leluhur bukanlah manusia. Suan Kong Zi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. 1. 2. 3. 7. 7. 14. 15. 15. 22. 24.